Tiga Naga S.A.K.T.I.J.L.I.T.21 Kini ya P.I.U.T.K. teringat, ah! Jadi engkau keponakan Kakanda Gan Benghon yang kabarnya dibawa pergi oleh seorang sakti yang menolongmu ketika terjadi keributan di Kuil Ban Hotong itu. Duduklah dan maafkan aku karena tadi aku lupa sama sekali, Sian Lun, sudah tahukah engkau akan Kakanda Benghon dan istrinya? Suara nyonya itu tertahan isak ketika mengajukan pertanyaan ini. Sian Lun mengangguk. Saya sudah mendengar ketika saya datang mengunjungi Jinan dan saya sudah mengunjungi makam mereka. Kasihan Kakanda Benghon dan Soso, kakak ipar perempuan, nyonya itu menghapus beberapa butir air matanya. Saya juga sudah bertemu dengan Tian Ki Ho Sio dari Kuil Ban Hotong, dan telah mendengar semua keterangan dengan jelas tentang peristiwa yang terjadi. Akan tetapi, Paman Yap berdua, pertama-tama maksud kunjungan saya adalah untuk bertanya kepada Paman berdua tentang Keadaan Sumoing dan Ailing dan keadaan Sotecoa Ginsan apakah Paman berdua mengetahui keadaan mereka adikmu Ailing diajak pergi oleh cukongnya, yaitu Louisian Lojin dan sampai sekarang tidak ada kabarnya, entah diajak kemana, mungkin dilatih ilmu di KWI Ho Asan. Sedangkan mengenai Sutemucoa Ginsan, murid Kakanda Benghon itu, tidak ada yang tahu di mana dia berada. Semenjak peristiwa di Kuil Ban Hotong itu, dia tidak pernah terdengar beritanya, Sian Lun mengangguk dan tahulah dia bahwa Ginsan yang oleh Tian Ki Ho Sio dikabarkan sebagai orang yang telah memiliki kepandaian tinggi sekali itu tidak datang ke An Kian. Sian Lun tidak ingin bicara tentang dirinya dan tentang ilmu-ilmu yang dia pelajari dari gurunya, yaitu Mendiang Sian Ko An Lojin. Maka dia lalu cepat menceritakan tentang maksud kunjungannya yang kedua, yaitu yang ada hubungannya dengan Yap Wancu. Harap Paman dan Bibi suka tenang, sebenarnya, maksud kedua dari kunjungan saya ini cukup gawat. Mula-mula saya melihat pertandingan di depan Kuil Hotek Cheng Sian antara tiga orang pria melawan seorang darah yang kalau tidak salah dugaan saya adalah Putri Paman dan Bibi, Wancu Gan Benglian berseru kaget. Ada apakah, ibu tiba-tiba terdengar jawaban suara lembut dan dari pintu depan muncullah seorang gadis cantik yang berpakaian hijau, dan gadis ini bukan lain adalah darah yang bertanding dengan tiga orang laki-laki kurang ajar di depan kuil tadi. Sian Lojin segera bangkit berdiri dan dia memandang kepada gadis itu dengan muka berubah merah dan jantung berdebar. Entah mengapa, akan tetapi berhadapan dengan darah yang dikaguminya ini dia merasa canggung sekali dan tanpa dapat dikuasainya lagi jantungnya berdebar aneh. Tadinya wajah darah itu berseri gembira dan dengan lincahnya dia setengah berlari memasuki ruangan itu, akan tetapi ketika dia melihat bahwa ayah ibunya sedang berbicara dengan seorang tamu dan kini pemuda yang menjadi tamu itu sudah berdiri, seorang pemuda tampan sekali dan berpakaian sederhana, tentu saja darah ini merubah sikapnya. Dia mengalihkan pandang matanya ketika sinar matanya bertemu dengan pandang mata pemuda itu, lalu melanjutkan kata-katanya, Mengapa ibu memanggil namaku tadi wancu, benarkah engkau telah membuat keributan di luar kuil tadi dan berkelahi dengan tiga orang pria Yap Yeh Utek menegur puterinya dengan alis berkerut dan pandang mata penuh teguran. Berubah wajah darah itu dan kini terbayang kemarahan ketika dia mengerling ke arah pemuda yang menjadi tamu ayah bundanya T.T.U., lalu terdengar dia mengomel, Hem, kiranya sudah ada saja orang bermulut ceriwis dan berlidah panjang yang mengadu kepada ayah ibu. Lancu ibunya menghardik. Wajah Sian Lun menjadi merah sekali dan dia cepat memberi hormat kepada darah itu sambil berkata, Maaf, memang benar aku yang menyampaikan berita itu, akan tetapi aku bukan mengadu melainkan hendak menyampaikan berita penting sekali sebagai akibat daripada pertandingan itu, Hem, apapun akibatnya aku sendiri yang akan menanggung dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan orang luar darah itu berkata lagi dengan sikap ketus biarpun kata-katanya masih halus, sedangkan sepasang matanya memancarkan sinar penuh kemarahan karena dia menganggap pemuda ini amat lancang telah berani mengadu kepada ayah bundanya sehingga baru saja pulang dia kena tegur ayahnya. Wancu, jangan kurang ajar kau. Dia ini bukan orang luar, dia adalah Tansian Lun, keponakan dari Mendiang Muak Mugan Beng Han, anak yang hilang pada 10 tahun yang lalu itu ahaha wajah yang cantik itu berubah, sinar kemarahan lenyap seketika dari matanya dan kini dia memandang kepada Sian Lun penuh perhatian, dari kepala sampai ke kaki, kemudian dia menjura untuk memberi hormatah, maafkan aku, An, Suheng. Engkau adalah keponakan dan juga murid paman tuaku, maka aku harus menyebutmu Suheng, bukan? Maafkan aku karena tidak mengenalmu sehingga mengeluarkan kata-kata keras. Akan tetapi, hal-hal apakah yang hendak kau sampaikan, yang menjadi akibat keributan tadi Sian Lun tersenyum, hatinya lega. Tadi dia sudah merasa risau sekali melihat darah itu marah-marah kepadanya. Kiranya darah ini manis budi dan lincah, dan memiliki watak yang keras dan berani, akan tetapi juga ramah dan, bukan main cantiknya. Akulah yang harus minta maaf, moi-moi, karena datang-datang aku menimbulkan kekagetan dan ketidaksenangan hatimu, duduklah, Sian Lun, duduklah dan ceritakan apa yang terjadi, kata Yap Pieutek. Mereka berempat duduk kembali dan dengan sikap hormat dan suara halus, Sian Lun lalu menceritakan bahwa dia tadi melihat orang yang berjuluk Harimau Hitam atau Macan Hitam itu dibawa pergi oleh seorang pendeta. Karena merasa heran, dia membayangi dan kemudian dia menceritakan tentang pertemuan antara orang hitam, Tibet dan orang-orang Bengkau dikubil rusak. Macan Hitam itu ternyata adalah murid Bengkau dan yang membawanya pergi adalah gurunya. Dan mereka itu menencanakan maksud yang amat jahat terhadap keluarga Paman Hiap dan juga terhadap guru-guru Paman dan Bibi. Dia lalu bercerita tentang niat persekutuan itu untuk menentang Pek Iniko dan Tiong San Lokai dikubil Kuan Im Lio. Mendengar penuturan itu, Yap Pieutek dan Gambeng Lian terkejut bukan main, akan tetapi Yap Puan Chu bangkit berdiri, mengepal tinjunya dan berkata, Ayah dan Ibu, karena aku yang menimbulkan gara-gara, biarlah aku yang akan menghadapi macan hitam dan gerombolannya. Sekali ini akan kubasmi mereka Wan Chu, kau kira akan semudah itu ayahnya menegur. Kalau mereka itu sudah berani menantang Suhu dan juga guru ibumu, berarti mereka itu tentu memiliki kepandayan tinggi sekali. Urusan ini gawat sekali, hanya menyangkut Suhu dan guru ibumu, bahkan juga melibat keselamatan keluarga kongkongmu, kaketmu. Sekarang juga aku dan ibumu harus pergi ke gedung kongkongmu, untuk memberi laporan agar di sana diadakan penjagaan, dan kami juga harus menjaga keselamatan keluarga di sana. Engkau pergilah ke kuil, temui guru ibumu dan ceritakan segala yang terjadi. Apakah tidak berbahaya kalau dia pergi sendiri saja? Jangan Beng Lian menyatakan kekhawatirannya. Biarlah saya menemani adik Wan Chu, Bibi. Mungkin Pek, ini kau akan bertanya sesuatu kepada saya tentang apa yang saya saksikan dan dengar di kuil tua itu, Sian Lun berkata, menawarkan tenaganya. Yap Yeh Utek yang berpenglihatan tajam itu sudah dapat menduga bahwa pemuda ini bukan pemuda sembarangan dan sikapnya menunjukkan bahwa pemuda ini boleh dipercaya, sopan dan baginya mudah saja menduga bahwa pemuda ini telah memiliki kepandaian tinggi. Kalau tidak, mana mungkin mengintai ke kuil rusak di mana berkumpul musuh-musuh yang pandai tanpa diketahui? Maka dia cepat berkata, Baiklah, Sian Lun kau menemani adikmu Wan Chu ke kuil Kuan Im Lio. Biar pembicaraan kita lanjutkan kelah kalau urusan ini sudah lewat. Maafkan penyambutan kami yang singkat ini. Yap Yeh Utek lalu memerintahkan para pembantu untuk menutup toko, kemudian dia bersama istrinya bergegas pergi ke gedung ayah mereka, sedangkan Yap Wan Chu bersama Sian Lun pergi ke luar kota Antian menuju ke kuil Kuan Im Lio yang berada di luar kota, di tempat yang sunyi. Beberapa kali Wan Chu mengerling ke kiri, ke arah pemuda yang berjalan di sampingnya itu. Pemuda yang amat pendiam, padahal sudah beberapa kali dia mengajaknya bercakap-cakap di sepanjang perjalanan menuju ke kuil Kuan Im Lio. Pemuda itu hanya menjawab sekedarnya saja dan kelihatan canggung dan malu-malu. Dia sudah banyak mendengar tentang pemuda ini dari ibunya. Ibunya sering bercerita tentang paman tuanya, yaitu mendiang Gan Benghon dan istri pamannya itu, yaitu Kui Eng yang masih kakak beradik seperguruan, juga ibunya pernah bercerita tentang mendiang Tan Bun Hong, sute dari pamannya. Mereka bertiga, kakak Gan Benghon, Tan Bun Hong dan Kui Eng merupakan tiga orang kakak beradik murid Louisian Lojin dan terkenal sebagai tiga orang pendekar yang gagah perkasa, bahkan dikenal sebagai tiga naga yang mengambut seakan-akan baru turun dari angkasa, menggegerkan kota raja dalam usaha mereka menentang pembesar-pembesar lalim, demikian antara lain ibunya bercerita. Dan dia pun sudah mendengar bahwa sute dari pamannya itu, Tan Bun Hong, menikah dengan putri pangeran, akan tetapi karena dia pernah mengamuk di kota raja bersama dua orang saudara seperguruannya itu, akhirnya diaketawan dan keluarga istrinya terbasmi semua, dia sendiri gugur dengan gagahnya. Dan Tan Sian Lun, pemuda yang kini berjalan dengan kepala tunduk di sampingnya adalah putra dari pendekar Tan Bun Hong itu. Tan Su Heng, engkau tentu pandai ilmu silat, ah, sama sekali tidak, adik Wan Chu, hem, sejak tadi engkau menyebutku moi-moi, adik, mengapa tidak sumoi, adik seperguruan Wan Chu menoleh dan menatap wajah itu sambil memandang dengan sinar mata penasaran. Sian Lun berhenti melangkah dan mereka berdiri saling berhadapan Wan Chu moi-moi, maafkan aku kalau aku tidak berani menyebutmu sumoi, karena sesungguhnya perguruan kita bersumber lain. Bukankah guru dari ayahmu adalah Tiong San Lokai tokoh Butong Pai sedangkan guru dari ibumu adalah Pak Iniko tokoh Tai San Pai? Sedangkan mendiang paman dan bibi guruku, juga mendiang ayahku adalah murid-murid dari Louisian Lojin, bukan dari partai manapun. Jadi antara perguruan kita tidak ada hubungan, moi-moi, ya puan Chu tersenyum. Ah, mengapa kau memikinnya menjadi demikian ruat? Engkau adalah murid keponakan dari paman tuaku, jadi untuk mudahnya aku menyebutmu Su Heng. Menyebut kakak seperguruan atau kakak biasa apa sih? Bedanya Sian Lun juga tersenyum. Gadis ini keras hati dan pemberani, namun selain ramah dan lincah, juga wataknya sederhana. Sebetulnya sih tidak ada bedanya, hanya aku, ah, mana aku berani kak sebut Su Heng, padahal engkau memiliki kepandayan silat yang demikian. Lihat ayah kakak Sian Lun, jangan engkau merendahkan diri. Menurut penuturan ayah ibuku, di waktu engkau lenyap 10 tahun yang lalu, kabarnya engkau dibawa pergi seorang sakti. Engkau diajar apa saja kah selama 10 tahun ini aku diajar hidup sebagai petani dan sebagai nelayan, eh, haha darah itu memandang heran dan mengangkat kedua alisnya yang kecil hitam dan panjang sehingga Sian Lun melongo karena terpesona oleh kecantikan wajah darah itu. Untuk apakah pelajaran bertani dan menangkap ikan kini Sian Lun memandang dengan sinar muta tajam dan sikapnya sungguh, sungguh ketika dan menjawab, Ciu, Moi, menurut kenyataannya, belajar bertani dan belajar menangkap ikan jauh lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia daripada belajar ilmu silat. Lihatlah hasil karya dari para petani dan nelayan. Hasil karya mereka merupakan kebutuhan hidup dari banyak orang, bukan kebutuhan mereka sendiri. Betapa semenjak lahir kita telah berhutang budi kepada para petani dan nelayan. Akan tetapi, apakah hasil karya dari para ahli silat? Tak lain hanya kekerasan, permusuhan dan saling bunuh darah itu mengerutkan alisnya, berpikir keras karena dia merasa tidak setuju sepenuhnya dengan ucapan pemuda itu. Akan tetapi, Lunko, kalau semua orang yang jujur dan baik menjadi petani DM nelayan sedangkan semua orang yang jahat menjadi ahli silat, habis siapakah yang akan menentang penindasan dan kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat itu terhadap para rakyat yang lemah? Kalau tidak ada para pendekar yang ahli silat untuk menghadapi mereka yang jahat, akan bagaimana jadinya dengan kehidupan ini? Sian Lun menarik napas panjang. Demikianlah kenyataannya, Moi Moi. Betapa banyaknya orang yang mempergunakan ilmu silat atau kekuatan atau kekuasaan untuk menindas orang lain sehingga orang-orang yang tidak suka akan kekerasan pun terpaksa harus mempelajari silat untuk membela kaum lemah yang tertindas. Memang benar ucapanmu, ilmu silat, seperti juga ilmu bertani dan mencari ikan, hanyalah ilmu yang semuanya berguna, tidak baik maupun buruk sifatnya, karena baik atau buruknya itu tergantung kepada si manusia yang memiliki ilmu itu. Ilmu macam apapun di dunia ini, kalau dipergunakan untuk menyenangkan diri sendiri dan mencelakakan orang lain, menjadi ilmu jahat dan sebaliknya kalau dipergunakan untuk menolong orang lain, adalah ilmu yang baik, darah itu tertawa dan memandang kepada Sian Lun dengan girang. Nah, begitu baru aku setuju, Koko. Jadi, engkau hanya belajar bertani dan menangkap ikan dari orang sakti yang membawamu itu. Apakah engkau tidak diberi pelajaran ilmu silat oleh gurumu? Apakah engkau tidak mempelajari silat? Lun Ko Sian Lun tersenyum. Dia mengangguk dan menjawab sederhana, ada sedikit aku mempelajari ilmu silat, akan tetapi hanya sedikit. Moi, moi, ah, engkau tentu pandai tidak bisa dibandingkan denganmu, ah, aku tidak percaya. Lain kali aku akan minta petunjukmu, Koko sekarang mari kita cepat-cepat pergi ke kuan imbio. Setelah berkata demikian, tubuh darah itu melesat cepat sekali karena dia sudah mempergunakan ginkang untuk berlari cepat ke depan. Sian Lun tersenyum. Darah itu memang cerdik sekali, dia harus berhati-hati agar tidak sembarangan mengeluarkan kepandayan kalau tidak terpaksa sekali, sesuai dengan ajaran dan sikap mendiang gurunya. Maka begitu melihat wancu berlari cepat yang dia tahu adalah akal darah itu untuk menguji kepandayanya, atau setidaknya menguji ginkangnya, dia pun berlari cepat akan tetapi tanpa memergunakan ilmunya, hanya lari cepat biasa saja mengandalkan kekuatan kedua kakinya. Tentu saja dia tertinggal jauh sekali oleh darah yang larinya seperti kijang cepatnya itu. Sebentar saja tubuh darah itu telah berkelebat dan lenyap di sebuah tikungan jalan. Ketika Sian Lun tiba di tikungan itu, dia tidak melihat wancu, akan tetapi dia menahan senyum ketika tiba-tiba tubuh darah itu berkelebat dari atas pohon, menyambar turun ke depannya seperti seekor burung garuda. Darah itu memang lincah dan memiliki ginkang yang lumayan dan agaknya kini sedang memamerkan kepandayanya kepadanya. Ah, engkau membuat aku kaget saja, moi-moi. Larimu cepat sekali wajah cantik itu berseri gembira, matanya bersinar-sinar, akan tetapi mulut yang manis itu tersenyum dan berkata merendah, Ah, larimu juga cepat, Koko, kini mereka berjalan berdampingan dan wancu tidak lagi memergunakan ilmu lari cepat, juga tidak lagi bertanya tentang ilmu silat karena dia merasa sudah cukup menguji tadi. Pemuda ini mungkin hanya mempelajari sedikit saja ilmu silat. Akhirnya tibalah mereka di kudil Kuan Imbil yang sunyi letaknya di luar kota itu. Akan tetapi dari jauh saja Sian Lun sudah memandang dengan hati tegang. Jantungnya berdebar ketika dia mengenal beberapa orang berada di depan kudil itu. Ah, agaknya nenek guru sedang menghadapi tamu hancu berseru dan tiba-tiba dia merasa lengannya dipegang orang dan ketika dia menoleh, terheranlah dia melihat. Ketegangan membayang di wajah pemuda yang biasanya tenang itu, ada apakah, Lungko mereka? Mereka adalah orang-orang yang ku ceritakan itu, dari kudil rusak itu, ah, jadi mereka telah tiba di sini? Bagus, mari kita cepat membantu nenek. Sian Lun hendak mencegah, akan tetapi darah itu sudah cepat meloncat ke depan dan berlari cepat sehingga terpaksa Sian Lun juga mengikutinya dari belakang. Memang benar dugaan Sian Lun, nampak Tai Lek Hoatong atau Taiatona, tokoh hitan raksasa Bongko itu telah berada di situ, bersama Sindeng Lama dari Tibet, dan dua orang tokoh bengkau, yaitu Ui Bin Saikong dan Hek Bin Saikong. Dan di pihak kudil Kuan Imbio nampak seorang nikau tua dan seorang kakek pengemis bersama beberapa orang nikau Kuan Imbio yang memandang dengan alis berkerut. Sian Lun dapat menduga bahwa nikau tua itu tentulah pek inikau, karena selain sudah tua juga pakaiannya serba putih, sesuai dengan julukannya, yaitu pek inikau, peudepa wanita baju pulih, sedangkan kakek berpakaian pengemis itu agaknya adalah Tiong San Lokai. Pada saat Wan Chu dan Sian Lun tiba di situ, terdengar Hek Bin Saikong yang mukanya hitam penuh rewut berkata nyaring, bagus sekali, pek inikau dan Tiong San Lokai. Ayah bunda gadis itu adalah murid kalian. Kami adalah orang-orang yang tahu aturan, maka kami tidak mau berurusan dengan mereka, melainkan langsung mendatangi kalian untuk minta pertanggungan jawab kalian. Gadis cucu murid kalian itu telah menghina kami, menghina Beng, kau, oleh karena itu Beng kau minta pertanggungan jawab kalian. Tanda petik. Sebelum pek inikau atau Tiong San Lokai menjawab, terdengar Wan Chu yang sempat mendengar ucapan tokoh Beng kau itu sudah berseru nyaring sekali. Memang aku yang berbuat dan aku yang bertanggung jawab. Aku yang menghajar tiga orang kurang ajar itu, dan kalau ada orang lain hendak membela penjahat-penjahat hina itu, majulah, aku yap Wan Chu tidak takut menghadapinya Wan Chu, apa yang telah kau lakukan hampir berbareng kakek dan nenek itu menegur. Harap jiwi tidak menanggapi omongan mereka ini, Tio Chu telah menghajar tiga orang laki-laki hina yang telah berani bersikap kurang ajar kepada Tio Chu di depan Kulihotek Cheng Sien di depan banyak orang. Tio Chu tidak tahu mereka itu murid-murid Beng kau atau murid dari neraka, yang Tio Chu ketahui hanya bahwa mereka itu hendak kurang ajar kepada Tio Chu, maka Tio Chu menghajar mereka. Masih baik Tio Chu tidak membunuh mereka. Kalau sekarang ada antek-antek mereka, atau guru-guru mereka, datang hendak membela, Tio Chu akan menghadapinya bagus. Bocah sombong, kau majulah Hek Bin Saikong sudah meloncat ke depan dan begitu kedua tangannya bergerak, terdengar suara berkerotokan. Siapa takut padamu Wan Chu juga meloncat ke depan. Wan Chu, mundur kau pek ini kau membentak, akan tetapi dasar darah itu luar biasa. Tabahnya, dia meloncat sambil menyerang dengan pukulan keras ke arah Muka Hek Bin Saikong. Plak-plak tubuh darah itu terlempar ke belakang dan dia tentu sudah roboh terjengkang. Kalau saja tidak secara kebetulan dia terlempar ke arah Sian Lun dan menabrak pemuda ini yang sudah cepat menangkap lengannya. Dia lihai sekali, cumoi, Sian Lun berbisik, akan tetapi darah itu memang keras kepala. Dengan marah sekali dia. Mencabut pedangnya dan tanpa memperdulikan bujukan Sian Lun dan teguran pek ini kau dan Tiong San Lokai, dia sudah menerjang ke depan, menyerang Hek Bin Saikong dengan pedangnya. Kedua tangan pendeta Muka Hitam itu bergerak dan tahu-tahu nampak dua sinar berkelebat. Kiranya dia sudah mencabut keluar sepasang pedangnya dan dua kali pedang itu berkelebat, terdengar suara berdamping nyaring dibarengi teriakan wancu karena kalau dia tidak membuang tubuh ke belakang, hampir saja ujung pedang lawan menggores mukanya. Wajah darah itu menjadi pucat sekali dan pada saat itu pek ini kau sudah meloncat ke depan dan menarik lengan wancu, lalu mendorongnya ke belakang. Apakah Hengka sudah bosan hidup? Mundurlah dan jangan ikut campur wancu tidak membantah lagi karena maklumlah dia bahwa pihak lawan terlalu lihai sehingga bukan lawannya, maka dia lalu mundur dan berdiri di dekat Sian Lun sambil menyimpan pedangnya. Benar, dia lihai sekali, disiknya kepada pemuda itu, tidak tahu betapa pemuda itu masih berdebar tegang dan betapa pemuda itu tadi sudah siap-siap menegang seluruh aurat syarafnya karena siap untuk menyelamatkannya apabila Saikong itu menurunkan tangan kejam. Omi Tohut, agaknya Anda benar-benar mendesak kami. Pek ini kau berkata sambil melangkah maju menghadapi hak bin Saikong. Sebenarnya, apakah yang kalian kehendaki Pek ini kau? Cucu muridmu adalah cucu dari Yaptaijin dan sudah berani menghina murid kami yang bernama Mas Yop, bahkan tadi telah berani menyerangku pula. Kalau tidak ingat bahwa dia itu seorang anak-anak, apakah dia masih dapat bernapas sekarang? Hek bin Saikong berkata, bukan hanya urusan pribadi yang membuat kami ditang, melainkan, karena penghinaan itu berarti penghinaan terhadap bengkau oleh seorang cucu pembesar dan cucu murimu. Oleh karena itu, maka aku dan teman-teman datang untuk menantang engkau dan Tiong San Lokai sebagai kakek guru dan nenek guru darah itu. Hahaha, bagus sekali, sejak kapankah orang-orang bengkau menarik bantuan seorang pendekta lama dari Tibet dan seorang tokoh hitam? Apakah sejak tersiar besas-besus bahwa bengkau bersama orang-orang Tibet dan hitam sedang bergerak hendak memperebutkan kedudukan? Tiba-tiba Tiong San Lokai yang sejak tadi diam saja berkata dengan tertawa dan menirceka. Dengan alis berkeru Tai Lek Ho Atong bertanya kepada Hek bin Saikong, Hek bin Saikong, siapakah jembel tua ini hem? Tai Lek Ho Atong, namamu sudah ku kenal karena selamu beberapa tahun ini engkau sudah banyak melakukan hal-hal yang menggemparkan. Engkau mau mengenal jembel tua bangka ini? Aku adalah Tiong San Lokai, aha, inikah orangnya? Hanya demikian Tai Lek Ho Atong berkata, sikapnya menghina sekali. Terserah apa yang kalian katakan, Hek, ini kau din Tiong San Lokai. Kami datang berempat dan kalau kalian merasa takut, hayo cispat ajak cucu murid kalian itu berlutut dan minta ampun kepada kami, juga memenuhi syaratku seperti kalau kalian kalah dalam pertandingan melawan kami, hem, kalau kami takut atau kalah, apakah syaratmu pek ini kau bertanya, suaranya masih halus karena nikau ini memang sabar sekali. Syaratnya, adalah pengikatan kekeluargaan. Nona ini harus menjadi istri muridku yang jatuh cinta kepadanya. Jahanam busuk. Lebih baik aku mampu suancu sudah menjerit dan tangan kanannya bergerak. Sinar kecil dari jarum-jarum halus menyambar ke arah Hak Bin Sai Kong itulah jarum-jarum amat terkenal dari pek ini kau yang telah dipelajari darah itu dari ibunya, yaitu jarum-jarum Chai Litoat Beng Ciam, semacam jarum pencabut nyawa yang luar biasa ampuhnya. Hek, Bin Sai, Kong cepat menggerakkan tangannya dan lengan baju yang lebar itu menyampok, akan tetapi dengan terkejut dia terpaksa menarik tubuh atas ke belakang karena masih ada jarum yang lewat dan mengancam mukanya. Dia terkejut sekali dan marahlah Sai Kong ini. Akan tetapi sebelum dia dapat menyerang wancu, pek ini kau telah meloncat ke depannya sambil menghadang dan membelakangi cucu muridnya. Hek Bin Sai Kong, ini, aku, terima tantanganmu. Kata pek ini kau dengan sikap tenang. Akan tetapi, kalian tidak boleh membawa bawan nona ini. Biarlah kalau Pini dan Tiong San Lokai kalah, kalian boleh melakukan apa saja terhadap kami. Sebaliknya kalau kalian kalah, kalian harus cepat pergi dan tidak boleh mengganggu wilayah Han Kian lagi. Bagaimana bagus? Terima saja, Hek Bin Sai Kong, terdengar Tai Lek Hoat Ong berkata dan Hek Hin Sai Kong mengangguk. Baik, pek ini kau, kami menerima taruhanmu dari jawaban ini dan sikap Sai Kong itu, tahulah pek ini kau dan Tiong San Lokai bahwa yang sesungguhnya menjadi pemimpin dari empat orang itu adalah orang hitam ini. Nikau tua, biarkan aku yang maju menghadapi mereka Tiong San Lokai yang diam-diam merasa penasaran itu berseru. Tidak, Lokai, Pini adalah penghuni kuil ini dan menjadi nyonya rumah, engkau adalah tamu, sungguhpun kita berdua yang ditantang, akan tetapi Pini biarkan maju dulu. Kalau Pini kalah barulah engkau yang maju bantah pek ini kau. Memang pada waktu itu, secara kebetulan saja Tiong San Lokai berkunjung ke kuil Kuan Imbyo dalam perjalanannya menuju ke Ankyan untuk menengok muridnya, yaitu Yap Yeh Utek. Dan ucapan Nikau tua itu pun bukan tanpa alasan, karena dia maklum bahwa ilmu kepandayan kakek pengemis itu masih lebih tinggi setingkat dibandingkan dengan kepandayannya, maka sebaiknya dia yang maju lebih dulu dan kalau dia terdesak oleh lawan, baru kakek pengemis itu yang turun tangan. Pada saat itu, Sian Lun sudah melangkah maju dan memberi hormat kepada Pek Iniko dan Tiong San Lokai sambil berkata, Jiwi Locian Pual, harap Jiwi suka mengijankan Teo Chu untuk mewakili Jiwi menghadapi mereka ini. Pek Iniko dan Tiong San Lokai memandang dengan heran kepada pemuda itu mereka tadi pun sudah melihat bahwa cucu murid mereka datang bersama pemuda asing ini. Dan kini mendengai bahwa pemuda itu minta persetujuan mereka untuk mewakili mereka menghadapi empat toyang lawan yang amat tangguh itu, mereka tentu saja terkejut dan terheran. Siapakah suwan muda ini? Tanya Pek Iniko kepada Wan Chu. Wan Chu sendiri terkejut mendengar permintaan Sian Lun dan hatinya terasa hangat karena kagum dan senang mendengar pemuda itu membela nenek dan kakek gurunya. Sikap pemuda itu dianggapnya gagah berani dan ini amat mengagumkan hatinya, walaupun dia merasa lucu betapa seorang seperti Sian Lun ini berani menghadapi orang-orang yang demikian lihainya sehingga dia sendiri saja sama sekali tidak berdaya menghadapi saikong itu, apalagi yang lain, yang kelihatan juga amat aneh dan tentu lihai sekali. Sikap Sian Lun itu membuatnya bangga, maka tanpa ragu-ragu dia lalu berkata, menjawab pertanyaan Pek Iniko memperkenalkan, dia adalah Tan Sian Lun. Suheng jawaban ini membuat empat orang lawan itu diam-diam memandang rendah. Apa artinya pemuda itu kalau hanya Suheng dari nona muda ini, pikir mereka? Ditambah sepuluh orang lagi seperti pemuda itu pun mereka tidak akan takut. Akan tetapi Pek Iniko dan Tiong Sin Lokai memandang dengan alis berkerudain tentu saja mereka tidak dapat meluluskan permintaan itu. Suhengmu dari mana Pek Iniko bertanya lagi karena kalau cucu muridnya ini mempunyai seorang Suheng, tentu dia mengenalnya, akan tetapi dia merasa tidak pernah jumpa dengan pemuda ini. Dia adalah murid keponakan dari Mendiang Paman Gan Beng Han, Omi Tohut, dia yang dulu dibawa pergi oleh seorang lociampu Pek Iniko memandang kepada Sian Lun. Yang hanya mengangguk lalu menundukan mukanya karena dia tidak ingin bicara tentang gurunya. Akan tetapi, melihat bahwa Sian Lun masih amat muda, di dalam hatinya Pek Iniko dan Tiong San Lokai tentu saja sangsi apakah orang semuda ini boleh diandalkan untuk menghadapi lawan-lawan yang mereka tahu amat lihai. Dan urusan ini sama sekali tidak menyangkut diri pemuda itu, maka tentu saja mereka tidak mau membiarkan pemuda itu terancam bahaya. Apalagi pemuda itu bukan merupakan murid segolongan, maka amat tidak baik menyerapnya ke dalam bahaya sehingga melibatkan perguruan atau partai lain ke dalam urusan pribadi. Terima kasih atas kesediaanmu, Si Chu, akan tetapi biarlah Pini dan Lokai yang akan menghadapi mereka, tua sama tua, kata Pek Iniko yang kemudian menghadapi empat orang kakek itu dan berkata, Nah, siapakah yang akan memberi petunjuk kepada Pini agaknya di antara empat orang penantang itu sudah ada persepakatan, karena tiba-tiba pendekta lama itu sudah melangkah maju menghadapi Pek Iniko dan mengangkat kedua tangan memberi hormat. Sian Chai, Pin Cheng mendapat kehormatan untuk melayani Pek Iniko, ketua kuan imbio yang terkenal itu. Karena di pihak kalian ada dua orang yang maju, maka pihak kami pun akan maju dua orang, yaitu Pim Cheng sendiri dan Tai Lek Ho Atong, Pek Iniko memandang calon lawan ini dengan penuh perhatian. Dia hanya pernah mendengar nama Sin Beng Lama, satu di antara para pendekta lama dari Tibet yang berkeliaran di daratan besar, dan yang namanya terkenal di dunia Kang Ong sebagai seorang yang berilmu tinggi, dan kabarnya Sin Beng Lama ini adalah murid kepercayaan dari tokoh besar Tibet yang berjuluk Baemau Lama, yaitu Ketua Lama Jubah Merah. Pendeta ini usianya 50 lebih, bertubuh tinggi kurus dan nampaknya masih kuat, pakaiannya sederhana dan jubahnya berwarna merah, sepatunya berlapis baja dan di pinggangnya sebelah kiri terselip sebatang tongkat kuningan yang kecil dan tidak begitu panjang, hanya sepanjang sebatang pedang biasa. Melihat sepatu itu, Pek Iniko menduga bahwa lawan ini agaknya seorang ahli tendangan, maka dia mencatat dugaan ini di dalam hatinya. Baik, majulah, Sin Beng Lama Pek Iniko berkata halus, dan nenek tua ini sudah memasang kuda-kuda setelah dia membalas penghormatan lama itu. Lihat serangan Sin Beng Lama berseru keras dan dia mulai menyerang dengan pukulan menyilang. Dua orang ini kelihatan sungkan-sungkan karena mereka berdua adalah pendeta-pendeta yang berjubah pendeta pula, biarpun bukan segolongan namun setidaknya mempunyai aliran yang sama. Pek Iniko adalah seorang nenek yang sudah tua, tidak kurang dari 70 tahun, usianya dan pada dasarnya Niko ini tidak menyukai kekerasan sungguh pun dia merupakan seorang tokoh Taishin Pai tingkat 2 yang berilmu tinggi. Sudah bertahun-tahun dia tidak pernah bertempur, bahkan dia lebih tekun memperhatikan persoalan batin daripada ilmu silat, maka boleh dibilang dia kurang latihan. Selain itu, juga tenaganya sudah banyak berkurang, maka kini sekali bertanding menghadapi seorang lawan yang liai, maka taulah dia bahwa dia menghadapi bahaya. Melihat kera lawan menyerang dengan ganas, tak tertahankan lagi dia berseru sedih, omi tohut dan meloncat ke belakang untuk menghindarkan diri. Hatinya bersedih mengingat bahwa dia harus berkelahi melawan seorang pendeta pula. Memang sesungguhnya amat menyedihkan melihat kenyataan betapa kekerasan tak pernah meninggalkan manusia, atau lebih tepat lagi manusia tak pernah dapat terbebas dari kekerasan, biarpun dia telah memiliki pengetahuan bertumpuk-tumpuk dan telah mengusahakan sedapat mungkin untuk menjadi orang baik, menjadi pendeta, atau bahkan pertapa. Jelaslah bahwa kebersihan manusia tidak dapat diukur dari kedudukan, usia, bangsa, agama ataupun kepercayaan. Apalagi diukur dari pakaian yang membeda-bedakan manusia sebagai karyawan, usahawan, seniman, sarjana, pendeta dan sebagainya lagi itu. Yang menentukan adalah tindakan yang merupakan pelaksanaan daripada keadaan batin setiap orang, dan keadaan batin ini hanya diketahui oleh diri sendiri masing-masing. Oleh karena itu, yang dapat membersihkan batin, membebaskan batin, hanyalah diri sendiri belaka. Dan pembersihan ini baru mungkin terjadi apabila kita masing-masing mengenal diri sendiri, mengenal diri sendiri yang penuh dengan keinginan, ingin senang, ingin baik, ingin berhasil, ingin maju, ingin melebih orang lain dalam segala galanya, dan seribu satu macam keinginan lagi, mengenal diri sendiri yang penuh dengan kemunafikan, kepalsuan, kebencian, iri hati, permusuhan, rasa takut, dan sebagainya. Kitalah yang dapat mengenal diri sendiri, dengan mengamatinya setiap saat, mengamati gerak-gerik jasmani kita, mengamati gerak-gerik hati dan pikiran kita. Tanpa mengenal kekotoran yang lekat pada diri sendiri, mana mungkin timbul pembersihan? Kita selalu menganggap bahwa kita adalah orang yang paling bersih, paling baik, dan dengan demikian kita tenggelam ke dalam kepalsuan ini dan yang kotor menjadi tetap kotor, bahkan menjadi semakin kotor. Demikian pula dengan halnya Bek, ini kau. Dia berduka melihat orang lain menggunakan kekerasan, tanpa menyadari bahwa tanggapannya terhadap kekerasan orang lain itu pun merupakan kekerasan yang tidak ada bedanya. Mungkin, seperti yang kita lakukan kalau kita menghadapi kekerasan orang lain dengan kekerasan pula, Teh, ini kau akan beranggapan bahwa dia mempergunakan kekerasan demi membela kebenaran. Inilah senjata kita yang selalu kita pergunakan untuk membela diri sendiri, untuk mencbenarkan diri sendiri, untuk mencari alasan mengapa kita melawan. Mengapa kita menggunakan kekerasan. Kita selalu beranggapan bahwa kita marah, kita keras, karena kita membela kebenaran. Kita sama sekali tidak mau memandang diri sendiri sehingga nampak jelas bahwa marah, benci, berkeras itu sendiri sudah tidak benar. Namun kita pakai untuk membela kebenaran. Kebenaran siapa tentu saja kebenaran kita sendiri yang boleh saja kita selimuti dengan umum kebenaran agama, bangsa, golongan dan lain-lain lagi yang hanya merupakan pengeluasan saja daripada kebenaran untuk aku. Kita lupa bahwa kalau kita sudah menentukan suatu kebenaran untuk diri sendiri-sendiri, maka sudah tentu pihak lawan kita pun memiliki ketentuan suatu kebenaran untuk dirinya sendiri. Maka terjadilah perang kebenaran, perebutan kebenaran dan sudah jelas dapat kita lihat bersama bahwa kebenaran yang diperebutkan itu sesungguhnya bukanlah kebenaran adanya. Semenjak sejarah dicatat manusia, selalu manusia berenang dalam lautan kekerasan. Kita menyemakan diri dengan hal-hal yang kita anggap lebih tinggi daripada kita. Melihat diri kita sendiri yang tidak berarti, yang tidak abadi, maka kita suka melekatkan diri kepada yang kita anggap lebih besar, seperti bangsa, agama, partai, golongan, keluarga, dan lain-lain di mana kita mengharapkan akan dapat membonceng untuk mengisi kekosongan dan kedangkalan diri kita sendiri. Maka terjadilah perpindahan kekerasan. Kalau tadinya kita memeratkan aku masing-masing dan menjadi marah, membenci dan sebagainya kalau aku diganggu, maka kini terjadi perpindahan atau bahkan pengeluasan si aku yang menjadi negaraku, bangsaku, agamaku, partaiku, golonganku sehingga marahlah kita kalau semua itu diganggu. Bahkan ada yang mengesampingkan dirinya sendiri, seperti para pendeta dan pertapa, tidak akan marah kalau dirinya diganggu, akan tetapi awas, jangan mengganggu agamanya atau golongannya, karena kalau itu diganggu, dia akan marah dan menggunakan kekerasan. Padahal, golonganku, partaiku, bangsaku, dan sebagainya itu hanya merupakan pengeluasan daripada si aku itu juga. Dapatkah kita hidup bebas dari segala ikatan, segala pelekatan, segala penyamaan diri bebas dari si aku dengan segala bentuk kuja dan pengeluasannya yang penuh dengan pengajaran kesenangan sehingga menimbulkan kebenaran sendiri-sendiri dan akibatnya menimbulkan konflik dan pertentangan. Karena terus diserang dan didesak oleh lawannya, akhirnya Pek Iniko juga membalas serangan-serangan lawan dengan serangan-serangan maut dan pukulan-pukulannya yang kelihatannya lemah-lembut namun sesungguhnya mengandung tenaga sinkang yang murni dan masih kuat di samping ketepatan sasaran yang disambar oleh jari, jari tangannya yang kecil, yaitu bagian-bagian yang mematikan. Tiba-tiba terdengar sindeng lama mengeluarkan bentakan nyaring dan terus-menerus. Kiranya dia telah mempergunakan ilmu tendangannya dan kedua kaki yang terbungkus sepatu berlapis baja itu sudah menyambar bertubi-tubi dan saling susul kiri dan kanan hebat sekali tendangan. Tendangan itu karena selain cepat dan kuat, juga datangnya secara tidak terduga-duga. Agaknya kedua kaki pendekta lama ini dapat melancarkan tendangan diri segala macam posisi. Agak repot juga Pek Iniko menghadapi serangkaian tendangan ini. Akan tetapi setelah terancam bahaya, Niko, tua ketua Kuanimbyo yang memang memiliki dasar ilmu silat murni dari Taisan Pai ini mendapatkan kembali ketenangannya dan pulih kembali kelincahannya yang dahulu secara otomatis tubuhnya bergerak dan mengulur langkah-langkah Taisan Simpo sehingga akhirnya lawannya sendiri yang terengah-rengah kehabisan tenaga karena melakukan tendangan lebih membutuhkan dan menghamburkan tenaga daripada pukulan tangan. Lihat senjata tiba-tiba pendekta Tibet itu berseru dan nampak sinar kuning berkelebat. Kiranya dia telah mencabut tongkat kuningan dan menggunakan senjata ini untuk melakukan totokan ke arah leher lawan. Terkejutlah Pek L. Niko karena nyaris diterkena totokan maut itu. Cepat dia membuang tubuhnya yang tua ke belakang dan karena dia meragukan kelincahan tubuhnya yang sudah tua dia tidak berani berjungkir balik seperti ketika masih muda melainkan terus menjatuhkan diri ke belakang lalu bergulingan menyelamatkan diri dari pengejaran tongkat. Ketika dia meloncat berdiri seorang Niko yang membawa pedangnya telah melemparkan pedang itu ke arah Pek Niko yang cepat menyambar gagang pedangnya. Timbul kembali semangat Pek Niko setelah merasakan gagang pedangnya di tangan. Melihat lawan sudah menerjang lagi dia memutar pedangnya dan segera pedang itu lenyap bentuknya berubah menjadi gulungan sinar yang indah sekali karena nenek ini telah mainkan ilmu pedang Tai San Pai yang sudah terkenal keindahannya yaitu Niko Lian Kiam Hoat ilmu pedang lima teratai berkali-kali terdengar suara berdemcing nyaring kalau pedang bertemu dengan tongkat kuningan dan yang nampak hanya dua gulungan sinar putih dan kuning diseling munkeratnya bunga api yang berperjar diam diam wancu merasa khawatir dan terkejut sekali baru sekarang dia melihat betapa sikapnya tadi amat lucu dan memalukan sedangkan nenek gurunya saja agaknya tidak mudah mengalahkan seorang lawan apalagi dia sebagai cucu murid pek ini kau dan dia tadi membuka mulut besar menantang mereka dan Sian Lun juga menawarkan diri untuk mewakili nenek dan kakek sakti itu untuk menghadapi lawan wancu mengerling ke samping dan melihat betapa wajah pemuda itu tetap biasa dan tenang saja sungguh pun pandang mata pemuda itu mengikuti jalannya pertandingan dengan penuh perhatian huh mana kau bisa tahu bagaimana jalannya pertandingan pikir wancu dia sendiri tidak dapat melihat jelas bagaimana jalannya pertandingan antara nenek gurunya dan lawannya karena gerakan pedang dan tongkat itu begitu cepat sehingga gulungan sinar putih dan kuning itu menjadi satu dan menyilaukan mata Lun kok untung engkau tadi tidak diperbolehkan mewakili kalau engkau jadi maju sungguh berbahaya bagaimu lama itu terlalu lihai bisik wancu untuk membuyarkan perhatian Sian Lun karena dia merasa penasaran melihat pemuda itu pura-pura tertarik melihat pertempuran yang terlampau cepat sehingga sukar diikuti pandang macu itu hem oh ya dia lihai sekali jawab Sian Lun yang hanya menengok sebentar satu alu memandang lagi ke depan uh jangan pura pura pandai kau pikir wancu mendongkol juga karena pemuda itu seolah-olah tidak memperhatikan dia agaknya lebih tertarik menonton pertandingan yang tak mungkin dapat diikutinya itu daripada memandang kepadanya kalau engkau yang maju apakah kau mampu melawannya dan dapat bertahan lebih dari 20 jurus tanyanya lagi memancing maksudnya untuk memikin pemuda itu malu karena dia makin mendongkol ahaha mungkin tidak mampu akan tetapi yang jelas ini kau akan menang apa tanda tanya bagaimana kau tahu akan tetapi pada saat itu terdengar suara berdencing nyaring disusul suara pendeta tibet itu memekik kesakitan tongkatnya terlepas dan dia meloncat ke belakang tangan kanan yang tadi memegang tongkat berdarah karena tergores pedang biarpun pendeta ini tidak keluka parah namun jelas bahwa dia sudah tidak mungkin bertanding lagi karena tangan kanannya tidak dapat memainkan senjata dengan baik melihat lawannya mundur dan memandang tongkat yang terlempar ke atas tanah dengan muka pucat pek el nikau cepat melemparkan pedangnya kepada seorang nikau lalu mengambil tongkat itu dan menyerahkan kepada sinbeng lama terima kasih bahwa sinbeng lama suka mengalah terhadap ini katanya halus sinbeng lena menyambar tongkatnya dengan tangan kiri lalu membalikan tubuh dan kembali kepada rombongannya pada saat itu menyambar angin keras dan tubuh tai lek ho atong yang tinggi besar dan bongkok itu sudah meloncat ke depan pek ini kou kepandaian pek ini kou sungguh hebat ingin sekali saya belajar kenal dengan kehebatan ilmu tai san pai kata kakek bongkok yang tinggi besar itu dan sebelum pek ini kou menjawab dia sudah menggerakkan kedua tangannya ke depan dengan gerakan mendorong secara bergantian ketika menyambar angin yang hebat pek ini kou terkejut sekali dan cepat dia pun mendorongkan kedua telapak tangan ke depan karena maklumlah dia bahwa kakek hitan itu sudah menyerangnya dengan pukulan jarak jauh mengandalkan sinkang dua tenaga yang tidak nampak bertemu dan akibatnya pek ini kou terdorong ke belakang dan hampir saja terjengkang kalau dia tidak cepat meloncat ke samping tai lek ho atong tertawa dan dengan kedua tangannya yang besar kelihatannya perlahan saja dia menampar akan tetapi ternyata tamparan itu membawa hawa pukulan yang amat kuat karena pek ini kou tidak sempat mengelak dia terpaksa menangkis pelak tubuh pek ini kou terguling tiong san loke cepat meloncat ke depan sedangkan pek ini kou segera ditolong oleh para nikou nikou tua itu bangkit dengan muka pucat dia tidak sampai terluka hebat akan tetapi lengan kanannya seperti lumpuh rasanya tahulah dia bahwa tidak percuma tokoh hitan itu memakai sebutan tai leg yang berarti tenaga besar melihat majunya kakek pengemis itu tai leg ho atong tertawa hahaha kiranya tidak berapa hebat kepandayan tokoh tai san pai dan ingin aku mencoba kepandayan tiong san loke sebagai tokoh butong pai tiong san loke tadi sudah menyaksikari kelihayan kakek tinggi besar bongko ini dan tahulah dia bahwa lawannya ini memiliki tenaga besar sesuai dengan julukannya oleh karena itu sebagai seorang tokoh tua yang cerdik dan banyak pengalamannya di dunia keng otw dia tentu saja tidak berniat untuk mengadu tenaga dengan tokoh hitan itu sambil tersenyum dia memegang tongkatnya melintang di depan dada seperti orang memegang sebatang pedang dia berkata tai lek ho atong kiranya engkau hanya seorang tua bangka sombong mari kita main main sebentar tai lek ho atong atau tayatong juga maklum bahwa senjata tongkat lawan itu adalah senjata yang berbahaya karena ulet dan lemas tidak terbuat dari logam keras yang dapat dipatahkan dengan tenaganya yang besar melainkan terbuat dari kayu yang lemas di samping ini juga tongkat itu dapat dipergunakan untuk menotok jalan darah dan beberapa bagian jalan darah yang berbahaya dan lemah tidak mungkin dilindunginya dengan kekebalan akan tetapi karena dia merasa yakin bahwa kepandainya masih beberapa tingkat lebih tinggi daripada tingkat lawan dia tersenyum lebar baik baik kau majulah jembel tua mulutnya berkata demikian seolah-olah dia mengalah dan mempersiapkan lawan untuk mulai menyerang akan tetapi ternyata kedua langannya sudah bergerak lebih dulu yang kiri mencengkeram ke arah tongkat di tangan inan lawan sedangkan yang kanan menampar dengan kekuatan dasyat ke arah kepala lawan sekali bergerak tokoh hitam ini selain hendak merampas tongkat juga hendak membuat pecah kepala lawan dengan tamparannya yang hebat itu tiong san loke cepat menarik tongkatnya ke belakang dan sambil mengelak dari tamparan itu tongkatnya berkelebat menotok ke arah pergelangan tangan kanan yang tadi menimparnya kemudian dengan membalikan tongkat pada saat lawan menarik kembali tangannya dia sudah menotok ke arah tiga jalan darah penting di leher pundak dan ulu hati secara susul menyusuli bagus terdengar tai lek ho atong berseru keras dan tiba-tiba kedua tangannya bergerak ke depan dan kini tiong san loke menahan seruannya karena terkejut bukan main ketika dari tangan kiri lawan itu menyambar hawap pukulan yang sekaligus menolak atau mendorong kembali tongkatnya dan tangan kanan lawan itu kembali sudah mencengkeram ke arah lambungnya tiong san loke cepat memutar tongkatnya membentuk perisai melindungi lambungnya dan dia lalu cepat mainkan ilmu tiong san tung hoat ilmu tongkat dari tiong san yang sesungguhnya dia ciptakan dari sumber ilmu pedang butong kiam hoat sejak tadi sian lun tidak pernah lengah memperhatikan jalannya pertempuran dan dari semula juga dia maklum bahwa seperti juga pek ini kong tingkat ilmu kepandayan tiong san loke apalagi tenaga sinkangnya sama sekali bukanlah lawan kakek hitan itu yang benar-benar amat lihai sekali biarpun harus diakuinya bahwa ilmu tongkat yang dimainkan oleh kakek pengemis itu hebat namun tidak cukup kuat untuk melindungi tai lek hoat yang dengan kekuatan sinkangnya dapat menolak semua serangan tongkat sebelum tongkat itu dapat mendekati tubuhnya sebaliknya dengan pukulan-pukulan jarak jauh dia sudah dapat membuat tiong san loke kewalahan dan beberapa kali kakek pengemis terhuyung kebelakang tiong san loke juga terkejut bukan main dan dia pun maklum bahwa dia bukanlah lawan kakek yang amat sakti ini timbulah rasa khawatir di dalam hatinya bukan mengkhawatirkan dirinya sendiri dia sudah tua dan tenaganya memang sudah banyak berkurang dan dia sama sekali tidak takut mati akan tetapi ia mengkhawatirkan cucu muridnya juga mengkhawatirkan muridnya dan keluarga muridnya yang tentu akan terancam bahaya dari persekutuan itu kalau sampai dia kalah oleh tai lek ho atong dia pun tahu bahwa pek ini kong juga tidak berdaya menghadapi mereka dan siapakah akan mampu melindungi keluarga yap ye utek muridnya yang terkasih karena kekhawatiran ini timbul kenekatan di dalam hati tiong san lokei dia harus dapat merobohkan tai lek ho atong kalau perlu tidak akan mengadu nyawanya tiba-tiba kakek pengemis itu mengeluarkan suara bentakan nyaring sekali karena bentakan ini dilakukan dengan pengerahan hikang kemudian tongkatnya menyambar dasyat sekali karena dia telah menggunakan seluruh tenaga dan perhatiannya dipusatkan kepada serangannya itu tanpa memperdulikan lagi segi pertahanan melihat ini tek ini kong terkejut bukan main juga sian lun menahan napas karena maklum bahwa kakek pengemis itu tentu akan celaka tai lek ho atong juga terkejut melihat serangan tongkat yang demikian ganas dan dasyatnya biarpun dia sudah mengelak lalu menangkis tetap saja kulit lengannya dekat siku terobek sedikit akan tetapi pada lain saat dengan tangan kanan dia berhasil menangkap kedua tangan lawan pada pergelangannya dan mengerahkan tenaganya sehingga tiong san loke tak mampu bergerak lagi tongkatnya patah-patah dan kedua pergelangan tangannya telah terbelenggu oleh jari-jari tangan kanan tai lek ho atong yang mengandung tenaga amat kuatnya itu sambil sambil tertawa mengejek tai lek ho atong mengerahkan tenaga lebih keras lagi dan kakek pengemis itu memejamkan matu dan menggigit bibir menahan rasa nyari yang hebat karena tulang-tulang pergelangan tangannya serasa akan patah terhimpit jari-jari yang amat kuat itu akan tetapi sedikitpun tidak terdengar keluhan dari mulutnya dan dia memang sudah siap untuk menerima kematian kalau serangan dekatnya gagal tiba-tiba terdengar bentakan wancu lepaskan sukong kakek guru darah itu dengan nekat telah menerjang ke depan dan menggerakkan tangan untuk menyerang tai lek ho atong akan tetapi dengan tenang saja kakek raksasa bongko itu menggerakkan kakinya dan tubuh wancu terlempar ke belakang omi tohut engka sungguh kejam pek indikou berseru dan nenek ini pun sudah menerjang ke depan untuk menolong temannya akan tetapi tangan kiri tai lek ho atong bergerak mendorong ke depan dan nikou tua itu terpaksa mundur kembali terdorong oleh tenaga yang amat kuat sampai dia terhuyung huyung hahaha orang-orang macam kalian berani memusuhi bengkau dan kami tai lek ho atong berseru mengejek dan memperkuat cengkeramannya pada kedua pergelangan tangan tiong san lokai krek tulang pergelangan tangan kiri kakek pengemis itu patah dan kakek itu menggigit bibirnya sendiri sampai berdarah namun sama sekali tidak mengeluarkan keluhan aha kiranya tai lek ho atong yang namanya disohorkan orang sebagai datuk orang hitan yang memiliki kepandayan tinggi ternyata hanya seorang sombong yang suka melanggar janjinya sendiri dan hanya mampu menghina lawan yang sian lun berkata suaranya nyaring dan penuh wibawa sehingga tai lek ho atong terkejut lalu menoleh memandang kepada pemuda itu dengan alis berkerut dan matel bersinar penuh amarah orang muda apa maksudmu dengan kata-kata itu apakah bunyi perjanjian antara kedua pihak sebelum bertanding tadi bukankah kalian boleh memperlakukan kami sesuka hati kalian kalau kami sudah kalah kata pula sian lun haha memang benar dan kalian sudah kalah bukankah pek ini kau dan tiong san lo kai sudah kalah halahku sehingga aku boleh memperlakukan mereka sesuka hatiku kecuali kecuali kalau nona ini mau menjadi istri murid bengkau tai lek ho atong melihat bahwa keuntungannya akan lebih besar kalau cucu yap tai jain dapat menjadi istri murid hek bin saikong karena dengan demikian pembesar itu menjadi keluarga dan tentu akan menyokong gerakan mereka siapa bilang sudah kalah di antara kami berempat masih ada aku yang belum maju bertanding hayo cepat lepaskan tiong san lo kai dan kalahkan aku dulu kalau engkau dan kawan-kawanmu tidak mau disebut pengecut-pengecut tak tahu malu mendengar ini tentu saja tai lek ho atong menjadi marah dan sekali mendorong tubuh tiong san lo kai terlempar ke belakang dan kakek ini tentu roboh kalau tidak cepat disambar oleh pek ini kou yang cepat menolongnya dan mengobatinya dengan obat penyambung tulang sementara itu wangcu memandang kepada sian lun dengan hati penuh khawatir dia tahu bahwa pemuda itu menghinakan kata-kata yang mengandung akal hanya untuk menyelamatkan kakek gurunya dan sekarang pemuda itu tentu akan celaka karena akal apalagi yang dapat dipergunakannya untuk menghadapi empat orang yang amat lihai itu disihat tai lek ho atong hek bin saikong sudah marah sekali tentu saja dia memandang rendah kepada pemuda ini bukankah tadi ya puan cu mengaku pemuda ini sebagai suhengnya apa sih kepandayan suheng dari nona itu sedangkan kakek guru dan nenek gurunya saja sudah kalah masa sekarang kakak seperguruannya yang hendak maju biarlah aku saja yang menghadapi pemuda ingusan ini hek bin saikong membentak dan tai lek ho atong mengangguk tokoh hitan ini tentu saja merasa terlalu tinggi untuk melayani seorang pemuda yang menjadi cucu murid kakek dan nenek yang baru saja dikalahkannya itu dan menilik dari tingkatnya tentu hek bin saikong sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan pemuda ini kau tamatkan saja dari wayat pemuda bermulut lancang ini kata tai lek ho atong dan hek bin saikong menyeringai sambil majum ceng hadapi sian lun memang sudah menjadi niat hatinya untuk membunuh pemuda ini pemuda ini kelihatan halus dan tampan maka dimenduga bahwa tentu ada hubungan antar pemuda ini dan nona itu kalau nona itu akan menjadi mantu muridnya maka pemuda ini harus dilenyapkan lebih dulu pikirnya bocah sombong bosan hidup coba kau terima ini ucapan hek bin saikong itu diikuti oleh serangan dasyat kedua tangan kakek itu menyambar dari kanan kiri dan dia merasa yakin pemuda itu tidak akan mampu mengelak karena semua jalan keluar sudah ditutup nya dengan gerakan kedua tangan itu melihat ini pek ini kau dan tiong san lokai mengerutkan alisnya penuh kekhawatiran sedangkan wancu memandang dengan muka pucat dan terbelalak membayangkan betapa pemuda yang baru saja dijumpainya itu tentu akan roboh dan tewas dalam beberapa gebrakan saja namun mereka bertiga tentu saja tidak mampu menolong karena kalau mereka bergerak tentu tiga orang lawan lainnya yang lebih lihai itu akan menghalangi mereka dan pula pertandingan dilakukan satu lawan satu sebagai orang-orang gagah mereka pun malu untuk melakukan pengeroyokan wuut hebat memang serangan yang dilakukan Hek Bin Saikong itu hati luancu sampai merasa ngeri melihat kedua tangan yang besar itu terbuka dan mencengkeram ke arah tubuh Sian Lun dari kanan kiri dia ingin memejamkan matanya akan tetapi dipaksanya matanya terbuka karena dia hendak melihat bagaimana pemuda itu dapat menyelamatkan diri dari serangan sedemikian dasyatnya pelak pelak wancu terbelalak juga pek ini kau tiong san lo kai dan tiga orang lain pihak lawan melongo saking herannya melihat tubuh Hak Bin Saikong tiba-tiba terbang ke atas dan terbanting di atas genteng sehingga menimbulkan suara hiruk pikuk karena beberapa buah genteng yang keras itu pecah-pecah ditimpa tubuh kakek bermuka hitam penuh berwok itu mereka tadi hanya melihat pemuda itu menggerakkan kedua tangan menangkis dan tahu-tahu tubuh tokoh bengkau itu telah terlempar seperti terbang ke atas kalau semua orang bengong memandang ke atas genteng adalah Hak Bin Saikong sendiri yang juga kelihatan kaget matanya terbelalak mulutnya mengeluarkan suara ahahuhuh dan mukanya pucat sekali Sute mengapa kau di sana lekas turun Ui Bin Saikong menghardi karena merasa malu melihat peristiwa yang masih belum dapat dipercaya sepenuhnya itu dan dia bahkan menyangka sutenya main-main audh tidak bisa suheng kakeku agaknya teikilir dengan gerakan ringan Ui Bin Saikong sudah melayang naik ke atas genteng dan langsung dia memeriksa kaki sutenya memang benar kaki sutenya yang kanan bengkak dan biru dia lalu mengempit tubuh sutenya dibawa meloncat turun dan dia mengomel siapa suruh kau main-main dan meloncat ke atas genteng aku main-main meloncat ke atas genteng siapa yang meloncat Hek Bin Saikong mengulang pertanyaan-pertanyaan itu sambil bersungut-sungut karena mendengkol dia merasa diejek oleh suhengnya itu padahal Ui Bin Saikong benar-benar tidak tahu bahwa sutenya itu bukan meloncat melainkan dilontarkan oleh lawannya yang muda itu akan tetap Ui Bin Saikong sudah terlalu marah untuk memperhatikan sutenya maka setelah menurunkan sutenya dia lalu meloncat ke depan Sian Lun yang masih berdiri dengan sikap tenang Ui Bin Saikong adalah murid pertama dari para ketua Bengkau tingkat kepandainya tentu saja paling tinggi diantara murid-murid yang lain karena sekali ini Ui Bin Saikong hendak menembus rasa malu oleh tingkah sutenya tadi maka dia maju sambil memegang sepasang Kongce yaitu senjatanya yang amat diandalkan pendeta muka kuning ini memandang kepada Sian Lun dengan sikap pengis dan dia sudah menantang orang muda hayo sebutkan namamu sebelum engkau menjadi mayat dan tidak akan mampu mengaku lagi siapa namamu namaku adalah Tan Sian Lun jawab Sian Lun sederhana Tan Sian Lun benarkah engkau mewakili pihak pek ini kau untuk menghadapi kami tanya pula Ui Bin Saikong karena dia masih tidak percaya bahwa pemuda ini yang kedudukannya hanya sebagai suheng gadis itu berarti hanya cucu muid pula dari pek ini kau akan dapat mengalahkan sutenya atau dia betapapun dia tidak mau bersikap kepalang tanggung maka dia telah mengeluarkan senjatan fa benar jawab pula Sian Lun singkat bagus sumoimu kakek dan nenek gurumu semua sudah kalah agaknya engkau sudah bosan hidup nah keluarkanlah senjatamu orang muda bentaknya tiba-tiba wancu melangkah maju mendekati Sian Lun suheng kau pakailah pedangku ini dia menyerahkan sebatang pedang kepada pemuda itu akan tetapi Sian Lun tersenyum menggeleng kepala dan mengisyaratkan dengan pandang matu dan gerakan tangannya agar darah itu minggir kemudian dia menghadap pui bin saikong dan berkala lantang saikong orang yang membawa senjata hanya orang yang memang sudah mempunyai ikhtikat untuk menyerang orang lain aku tidak bermaksud menyerang siapapun maka aku tidak membawa senjata kalau engkau hendak pasang kong c itu untuk membunuhku silakan ucapan ini sederhana saja akan tetapi oleh ui bin saikong dianggap sebagai tantangan dan penghinaan besar tentu saja ucapan itu akan membuatnya malu untuk maju dengan senjata di tangan melawan seorang pemuda bertangan kosong akan tetapi pendeta ini lebih cerdik daripada setenya dia menduga bahwa kalau berani menghadapi dia yang bersenjata hal ini berarti bahwa tentu pemuda itu memiliki sesuatu yang diandalkan bagus semua orang di pihakmu dan pihakku mendengarkan sebagai saksi bahwa engkau akan menghadapi sepasang kong ceku dengan tangan kosong fun sudah tua bangka dan pendeta pula masih bersikap curang dan licik sekali tak tahu malu melawan orang muda bertangan kosong dengan senjata tiba tiba wancu memaki biarlah wancu sepasang senjatanya itu hanya pantas untuk menakut nakuti anak kecil saja aku tidak takut kata sianlun tadinya ejekan wancu itu sudah membuat wajah ui bin saikong yang biasanya warna kuning itu menjadi agak merah akan tetapi jawaban sianlun kembali menikam perasaan hatinya dan dia merasa dihina maka dengan kemarahan meluap-luap yang mengatasi perasaan sungkan dan malunya dia sudah menggerakkan sepasang senjatanya itu dan menerjang sianlun tanpa banyak cakap lagi serangan sepasang kong c ini dasyat bukan kain dan sama sekali tidak boleh disamakan dengan penyerangan hak bin saikong tadi sungguh pun tingkat kepandaian kedua orang saikong ini memang tidak banyak selisihnya perbedaannya adalah tadi hak bin saikong hanya menyerang dengan kedua tangan kosong yang dilakukan dengan sikap memandang ringan sehingga pendetap pertama itu tidak mencurahkan seluruh tenaga dan kepandainya kini ui bin saikong menyerang dengan senjata kong c yang menjadi andalannya dan serangannya dilakukan sepenuh tenaga dan dia sudah mengeluarkan jurus pilihannya ketika dua batang senjata itu berubah menjadi dua gulungan sinar yang menyambar seperti halilintar ke arah tubuh sian lun apalagi wancu bahkan pek indikou dan tiong san lokai sendiri mengerutkan alih mereka dengan hati khawatir dua orang tua ini menganggap bahwa sian lun terlalu merendahkan lawan dan kini berada dalam bahaya tanpa mereka berdua mampu untuk membantunya akan tetapi serangan bertubi tubi yang dilakukan ui bin saikong hanya dilakukan dengan mudah saja oleh aneh kedua kakinya melakukan langkah-langkah yang teratur maju mundur dan ke kanan kiri seperti orang menari saja akan tetapi anehnya gulungan sinar sepasang kongce yang menyambar nyambar itu tidak pernah menyentuh ujung bajunya apalagi mengenai tubuhnya melihat langkah-langkah ini pek indikou dan tiong san lokai makin terheran karena mereka seperti mengenal dasar-dasar gerakan kaki dari ilmu silat yang dimiliki oleh luisian lojin guru dari mendiang tiga pendekar naga sakti yaitu gan beng hong an bun hong dan ku yeng agaknya pemuda ini telah mewarisi pula kepandayan pendekar pendekar itu dan kalau memang benar demikian kepandayanya tentu tidak akan melebih tingkat tiga orang pendekar yang sudah meninggal itu dan sudah jelas tingkat itu tidak akan lebih tinggi dari tingkat pek ini koh atau tiong san lokai mana mungkin dapat diandalkan untuk menghadapi lawan berat seperti sindeng lama tokoh tibet itu apalagi lawan tai lek ho at oong kakek raksasa hitan yang sakti itu betapapun juga dua orang tua ini dapat mengikuti jalannya perkelahian itu dengan seksama dan mereka maklum batwa setidaknya pemuda itu akan mampu mengatasi lawannya yang sekarang menyerangnya dengan sepasang kongce sehingga mereka tidak perlu mengkhawatirkan akibat dari pertempuran ini tidak demikian dengan Yapuan Cu darah ini sejak tadi sudah merasa khawatir sekali semenjak jumpa dengan Sian Lun memang ada perasaan aneh menyelinap di dalam hatinya akan tetapi perasaan itu tertutup oleh perasaan memandang rendah kepada pemuda yang dianggapnya lemah itu maka begitu melihat Sian Lun berani maju mewakili dua orang lociampu untuk menghadapi lawan-lawan yang demikian saktinya dia merasa heran terkejut dan juga senang sekali dia kagum bukan main dan menganggap Sian Lun seorang pemuda yang berjiwa pendekar gagah perkasa dan tidak mengenal takut sehingga berani menentang lawan-lawan yang telah mengalahkan nenek dan kakek gurunya dan ketika dia melihat Sian Lun secara aneh sekali berhasil membuat Hek Bin Saikong terlempar ke atas genteng kekagumannya membuat dia harus mengaku dalam hatinya bahwa dia suka kepada pemuda ini hatinya menjadi makin gelisah ketika Sian Lun menolak pemberian pedangnya dan kini melihat pemuda itu mengelak secan aneh seolah-olah terdesak oleh sepasang kongce yang dasyat itu tanpa berkesempatan untuk membalas hatinya makin bingung dan hawalir dia tidak dapat menahan perasaan gelisahnya lagi ketika melihat sinar senjata pendeta itu makin hebat mengurung Sian Lun dan melompatlah dia ke depan dengan pedang di tangannya pendeta pengecut bentaknya dan pedangnya sudah menerjang dengan ganasnya kepada Ui Bin Saikong dengan tanda serup ini kong yang maklum bahwa pemuda itu sama sekali tidak membutuhkan bantuan sudah berteriak juga Tiong San Lokai berseru mencegah darah itu bertindak lancang namun terlambat karena gerakan Wan Cu sama sekali tidak tersangka-sangka oleh siapapun juga Sian Lun sendiri terkejut bukan main ketika melihat Wan Cu dengan nekat telah menyerbu dan menusukan pedangnya ke arah dada Ui Bin Saikong Saikong itu menggerakan Kong C di tangan kiri untuk menangkis serangan Wan Cu sepenuh tenaga dan menggunakan Kong C kanan untuk menyerang leher Sian Lun terang pedang di tangan Wan Cu terlempar jauh dan Kong C itu masih terus menyambar ke dada Wan Cu ternyata tokoh Bengkau ini terlalu kuat bagi Wan Cu sehingga selain pedang darah itu terlempar juga kini nyawanya terancam maut akan tetapi tiba-tiba pendeta itu tidak melanjutkan serangannya kepada Wan Cu karena lengan kirinya merasa lumpuh tak dapat digerakkan untuk beberapa detik lamanya tanpa diketahui oleh pendeta itu sendiri ternyata tadi Sian Lun telah menyelinap dari bawah Kong C yang menyambar lehernya dan melihat Wan Cu terancam bahaya dia cepat menggerakkan jari tangannya dan menyentuh bawah siku kanan pendeta itu sehingga Kong C nya tidak dapat dilanjutkan menyerang Wan Cu Sian Lun lalu menyentuh pundak Wan Cu dan menggunakan sedikit tenaga untuk mendorong darah itu ke pinggir akan tetapi Wan Cu sudah merasa seperti dilontarkan maka dia terkejut sekali dan tubuhnya sudah melayang ke dekat ini kong Cumoy harap jangan membantuku kata Sian Lun sambil tersenyum kepadanya dan darah itu memandang dengan kedua pipi berubah merah dan jantung berdebar aneh kini dia tahu betapa lihainya pemuda itu dan betapa lucu dan mencertawakan tindakannya tadi yang hendak membantu si pemuda sementara itu Ui Bin Saikong yang belu sadar bahwa lumpuhnya lengan kirinya untuk beberapa detik sehingga menggagalkan serangannya terhadap Wan Cu tadi adalah perbuatan pemuda yang menjadi lawannya kini menjadi marah bukan main gadis liar kau tunggu ku bunuh dulu dia ini baru engkau setelah berkata demikian dia memutar sepasang Kong C itu seperi kitiran angin cepatnya menyambar-nyambar ke arah kepala dan tubuh Sian Lun akan tetapi Sian Lun tidak mau membuang banyak waktu lagi kini tadi sudah cukup baginya untuk terus mengelak sambil mempelajari sifat gerakan sepasang Kong C itu kini dia sudah mengenal dasarnya dan begitu sepasang Kong C itu bergerak dia sudah mendahului dengan kedua tangannya menyambar dari dalam karena sepasang Kong C itu mempunyai gerakan menyambar dari luar dan sebelum Ui Bin Saikong tahu apa yang terjadi jari-jari tangannya sudah dicengkeram nyeri bukan main rasanya sehingga terpaksa jari-jari tangannya itu melepas gagang sepasang senjatanya yang terampas dan dengan satu gerakan cepat Sian Lun membalikan ujung kedua senjata itu ke arah lengan pemiliknya aduh tanda seru Ui Bin Saikong berteriak keras dan meloncat ke belakang lalu dengan matel terbelalak memandang dua batang tombaknya yang sudah menancap di kedua lengannya dekat siku menembus daging lengannya dengan kaki terpincang pincang Hek Bin Saikong cepat menolong suhengnya mencabut sepasang Kong C yang menancap di kedua lengan itu untung senjata itu tidak menembus atau mematahkan tulang hanya menembus kulit daging saja maka cepat Hek Bin Saikong menaruh obat di atas luka-luka di kedua lengan suhengnya Sin Beng Lama berseru heran Omi Tohut El Dia meloncat ke depan menghadapi Sian Lun dengan sepasang mat memandang penuh selidik dan mulutnya berkemak kemit membaca jampi-jampi penolak bahaya akan tetapi Sian Lun tenang saja menentang pandang maca pendeta lama dari Tibet itu maklum bahwa pendeta itu memiliki kekuatan luar biasa yang dapat mempengaruhi orang dengan sihirnya akan tetapi Sian Lun adalah seorang pemuda gemblengan kakek sakti yang koan lojin dan tentu saja sudah dibekali ilmu untuk menghadapi pengaruh ilmu sihir atau ilmu hitam dengan kekuatan sinkangnya yang hebat Sian Lun menatap pandang macelawan itu dengan tabah dan getaran yang mengandung hawa aneh sama sekali tidak mempengaruhinya Sian Beng lama juga merasakan adanya penolakan kuat ini maka jantungnya sendiri terguncang dan dia cepat menghentikan serangan ilmu hitamnya Omi Tohut orang muda yang aneh engkau sungguh berani menentang kami setelah engkau dapat mengalahkan kedua saikong mari main-main dengan aku sebentar pendekta lama itu mengibaskan lengan bajunya yang lebar dan nampaklah tongkatnya yang pendek sebuah tongkat kuningan yang panjangnya hanya seperti pedang biasa biarpun tadi kakek ini sudah terluka tangannya oleh pedang ini kou akan tetapi berkat pertolongan tai lek ho atong luka itu telah mengering dan tidak terasa nyeri lagi dan karena kini yang dihadapi adalah seorang pemuda kembali hati pek ini kou dan tiong san ilokai berdebar tegang melihat sian lun menghadapi sindeng lama yang amat lihai itu dengan tangan kosong saja pek l nikou sudah merasakan kelihayan pendekta tibet itu yang memiliki tingkat hampir sama dengan dia maka tentu saja dia merasa amat khawatir kalau pemuda itu hanya menghadapinya dengan tangan kosong tan si kau pakailah pedang peni berkata demikian nikou tua itu melontarkan pedangnya yang luncur cepat ke arah sian lun menengok tersenyum dan menggeleng kepala terima kasih lo cian pual teo tidak biasa memergunakan senjata katanya dan dengan jari telunjuk nyaga menyentil pedang yang meluncur ke arahnya itu terdengar suara berdancing nyaring dan pedang itu telah membalik dan terbang ke arah pemiliknya pek ini kau menerima pedangnya dan menarik napas panjang lalu berbisik kepada tiong san lo kai entah bagaimana luis sian lo jinn dapat mempunyai murid sepandai ini tak mungkin dia murid luis sian lo jinn tua bangka di kuiho asan itu kulihat ilmu kepandainya tidak kalah oleh kakek itu bisik tiong san lo kai penuh kagum kini sian lun menghadapi sindeng lama dan dengan tenang dia berkata bukankah kedatangan kalian ini memang bermaksud untuk menyebar maut hanya pada lahirnya saja kalian mengatakan hendak mengadu ilmu akan tetapi sesungguhnya kalian memang sengaja hendak membunuh orang persekutuan busuk kalian di dalam kudil tua di hutan itu siapakah yang tidak tahu mendengar ini sindeng lama dan tai lek ho atong terkejut bukan main Tibet itu sudah menerjang tanpa banyak cakap lagi memutar tongkat kuningannya dan menyerang dengan totokan-totokan bertuli tubi yang kesemuanya mengarah jalan darah kematian hem kalau semua orang jahat dan kejam berjubah pendeta akan bagaimana jadinya dengan dunia ini sian lun membentak dan kini dia pun tidak mau memberi hati lagi disudah mengerahkan tenaganya dan dengan tangan kosong dia menangkis tongkat itu pertemuan antara lengan dan tongkat kuningan itu membuat sindeng lama tergetar dan terhuyung ke belakang dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati pendeta itu dan kembali dimenerjang dengan lebih dasyat namun sian lun kini menyambut keras lawan keras dan sambil menangkis tongkat kuningan dengan tangan kanan tangan kirinya mengirim tamparan yang disertai pengerahan tenaga sindeng begitu tangannya akan bertemu tongkat tangan itu kerobah menjadi cengkeraman seperti kuku naga sakti dan tak dapat dilakan lagi oleh sindeng lama tongkat kuningan itu telah kena dicengkeram sedangkan tangan kiri pemuda itu masih terus menampar ke arah pelipis sindeng lama terkejut sekali karena merasa betapa dia tidak mampu menarik kembali tongkatnya yang dicengkeram lawan maka dia mengeluarkan suara melengking dan dari ujung tongkat itu menyambar sinar hitam ke arah dada sian lun melihat ini baik pek ini kou maupun memandang dengan muka pucat dan mat terbelalak krek tongkat itu hancur dalam cengkeraman sian lun dan secepat kilat tangan kanan yang mencengkeram hancur tongkat itu kini ditarik ke depan dada pemuda itu tak sempat mengelap dari sambaran sinar hitam MG muncul dari ujung tongkat tadi dari jarak sedemikian dekatnya maka jalan satu-satunya baginya hanya menerima sinar hitam itu dengan tangannya sedangkan tangan kirinya masih tetap melanjutkan tamparan tadi trik paku-paku halus yang meluncur dari ujung tongkat tadi bertemu dengan telapak tangan sian lun yang penuh dengan hancuran kuningan dan paku-paku itu runtuh semua ke atas tanah sindeng lama kaget sekali dan dia sudah miringkan tubuhnya dan menangkis tamparan dengan lengan kiri dari samping duk tanda seru dan tubuh pendekta lama itu terguling tentu saja semua orang yang menonton pertandingan itu hampir tidak percaya melihat pendekta lama dari Tibet yang sakti itu akan terguling hanya dalam beberapa kali gebrakan saja bahkan sindeng lama sendiri pun merasa penasaran bukan main dan biarpun tubuhnya sudah terguling dia malah bergulingan cepat dan tiba-tiba saja sisa tongkat di tangannya meluncur dari bawah menyambar ke arah tenggorokan Sianlun seperti anak panah kernudian serangan itu disesul oleh tubuhnya yang sudah meloncat dan seperti seekor harimau menubruk kambing tergulingan